bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Luminas Plastio masih dalam rangkaan pemecahan kasus Excel baik dengan menggunakan VBA di potable maupun fitur-fitur Excel yang lain kali ini kita sudah mempunyai satu permasalahan yang diposting akan kita di grup Facebook saya di grup bantuan makro VBA Excel for pivot for query DAX Indonesia untuk link URL-nya ada di sini nanti akan saya sertakan deskripsi dan yang ditanyakan adalah seperti berikut bagaimana cara agar A1 terdapat titik menjadi empat oh ini pemisah ribuan maksudnya ya 45.000 dibagi 50.000 terima kasih setiap yang bantu menjawab Oke kita buat satu file Excel dulu saya post videonya dan saya buat satu Excel dulu ya ya ini adalah file Excel saya dan saat kita mengetikkan angka 45.000 sudah 50.000 pada dasarnya Excel akan membuat format yang kita ketiknya jadi general yang kita perlukan agar ada pemisah ribuannya kita format sebagai number ya seperti ini saya klik kanan ya saya ulangi klik kanan pada selnya kemudian format sel saya pilih pada tab number di sini saya pilih pada ada number decimal placesnya saya hilangin kemudian saya pilih use 1000 separator jadi untuk setting Excel atau bahasa di laptop atau PC rekan-akan yang menggunakan setting bahasa Inggris tentunya pemisah ribuannya adalah koma akan tetapi yang menggunakan setting bahasa Indonesia pemisah ribuannya adalah titik pemisah ribuannya jadi nanti saat hasil di tempat saya adalah koma seperti ini jangan dipermasalahkan karena memang setting di laptop saya adalah bahasa Inggris jadi untuk setting di laptop rekan-akan jika menggunakan setting bahasa Indonesia dan mengikuti langkah saya di sini nanti secara otomatis juga akan berubah menjadi titik pemisah ribuannya jadi ikuti saja step yang saya ambil di sini kemudian setelah kita centang pada use 1000 separator disini saya klik ok nah kita adalah di sini ada pemisah ribuannya yang diinginkan oleh penanya ya adalah saat kita tuliskan rumus yang menyatakan pembagian seperti ini ada pemisah ribuannya juga kita bisa menggunakan formula teks saya nanti ya rekan-rekan ya kita tulis saja disini misalnya teks kemudian value yang akan kita tuliskan misalnya A2 disini kemudian dan sorry koma kemudian tuliskan tanda pagar jika rekan-rekan pemisah ribuannya menggunakan setting bahasa Indonesia maka gunakan titik seperti ini kemudian nol double code lagi seperti ini tutup kurung dan tekan enter atau ditambahkan formula yang akan ditambahkan nah karena pemisah ribuan di saya adalah koma maka saya tuliskan koma juga disini koma kemudian nol double code lagi tutup kurung saya sambungkan lagi formulanya menjadi double code tanda pemisah atau pembagi double code lagi dan baru sel berikutnya ini ya nah ini kita surrounding juga atau kita kurung juga dengan formula teks seperti ini kemudian koma double code sama seperti tadi pagar jika menggunakan setting bahasa Indonesia silahkan ketikkan titik tapi saya menggunakan setting bahasa inggrisnya saya tambahkan koma disini ya koma nol eh double code lagi tutup kurung tekan enter hasilnya sudah seperti yang di inginkan jadi udah solve ya untuk masalahnya nah yang ditanyakan di grup Facebook bantuan makro baik terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan buat rekan-rekan yang belum gabung di grup Facebook saya silahkan gabung untuk kritikan masukan dan ujatan silahkan ditulis di bawah kolom tutorial saya ini kemudian untuk rekan-rekan yang merasa video tutorial ini bermanfaat silahkan klik tombol like klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya yang selanjutnya untuk rekan-rekan yang perlu menanyakan sesuatu terkait Excel silahkan gabung di grup Facebook saya dan posting apa yang ditanyakan Insyaallah saat saya ada waktu saat saya ada kemampuan Insyaallah akan saya bantu rekan-rekan terima kasih bertumbuh linknya saya rumanaswa rasa masih dalam rekan tutara selain lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai